Hai Cik Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bukan ketemu sih nggak pernah ketemu juga balik lagi di channel dani.net kali ini saya mau berbagi Bagaimana cara kita setiap mau upload video di YouTube dan otomatis di share ke sosial media kita ya teman-teman misalkan kita upload videonya ke YouTube otomatis ke share ke Facebook page Facebook kita Twitter ataupun Pinterest ya Nah kita enggak perlu capek-capek untuk share video kita teman-teman jadi ada bantuan atau ada platform yang bisa kita gunakan untuk share video kita itu secara otomatis dan cara ini juga berlaku buat teman-teman yang bermain di blog ya buat teman-teman yang bermain blog WordPress atau semacamnya atau ghost ya pakai platform ghost ya tapi di video kali ini saya mau kasih contoh menggunakan apa namanya YouTube ya kita akan pakai YouTube ya Oke caranya Bagaimana kita langsung saja masuk ke browser kalian bisa buka melalui browser HP kalian ya dan disini kita menggunakan bantuan dari zavier.com alamatnya zavier.com ya kalau kalian belum daftar silahkan daftar aja untuk daftarnya juga kalian bisa login menggunakan Facebook atau Gmail kalian ya Nah kalau sudah terdaftar kalian akan masuk ke bagian sini ya ini adalah bagian depan dari zavier.com ini teman-teman dan mungkin seperti kebanyakan youtuber lainnya buat kalian yang baru menemukan channel ini silakan bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk banyak mengaktifkan notifikasinya saya enggak maksa juga kalau kalian berminat silahkan saya pun enggak maksa ya Oke kita langsung saja di sini bagian depannya untuk membuat zik baru kita klik aja tombol make zip ini atau di bagian sini juga bisa ya Nah disini ada dua kolom teman-teman di kolom pertama ini adalah untuk kemana tujuannya kemana ya misalkan mau ke Twitter Facebook Instagram ataupun Pinterest ya untuk sosial medianya juga banyak di sini ya dari zavier ini bisa dari mau uploadnya ke Gmail juga bisa ya mau ke postnya ke Google Drive juga bisa ya tapi nanti kita harus menghubungkan satu persatu akun sosial media kita dan channel YouTube kita temen-temen dan untuk yang kedua ini adalah untuk channel YouTube kita kalau kita mau share video YouTube kita ke sosial media kalau kita mau share artikel misalkan kita bisa tulis di sini WordPress WordPress nanti bisa kita share otomatis ke sosial media kita teman-teman gitu Nah untuk contohnya di sini mungkin saya akan coba pakai Facebook aja ya yang lebih familiar kita pakai Facebook di sini nah disini Facebook ada pilihannya ada Facebook Messenger custom audience Facebook page dan Facebook lead ads kita pakai yang Facebook page di sini ya kalau yang ADS ini adalah untuk kalian yang beriklan di Facebook ya kalau custom audience ini juga untuk custom audience biasanya untuk yang suka main iklan di Facebook ya untuk Messenger ya biasa lah ke pesan Facebook ya kita menggunakan Facebook page teman-teman di sini nah nanti video yang baru kita upload ke YouTube akan otomatis ke share ke Facebook page kita teman-teman kalau kalian belum punya halaman Facebook membuat halaman Facebook mungkin nanti saya akan saya bikinin tutorialnya ya kalau ada yang nanya kalau ada yang respon mungkin saya akan bikin tutorialnya tapi kalau bisa sendiri ya silahkan bikin aja tutorialnya juga banyak di Google kok silahkan dicari ya atau mungkin juga saya akan bikin tutorialnya buat nama nambah video gitu hancur dan di sini kita masukin channel channel YouTube kita ketik aja YouTube di sini atau di sini kita bisa mengikuti rekomendasi dari Zafir ini ya Misalkan kita mau share rrs feed rss feed kita ke Facebook atau dari Instagram ke Facebook Facebook ke linkedin wordpress ke facebook nah dan disini ada video youtube ke facebook gitu temen temen atau facebook ke slack nah disini kita akan coba yang dari youtube ke facebook ini ya nah untuk membuat share ke twitter kalian bisa mengulangi langkah yang tadi ya kalian ganti yang facebook tadi menggunakan twitter kalau mau sharenya ke twitter kalau mau sharenya ke pinterest kalian ganti aja ke pinterest gitu oke sekarang kita akan diminta untuk sign in ke channel youtube kita ya ini tujuannya supaya zafir ini bisa melihat channel youtube kita ya kita klik aja sign in dan untuk tipsnya disini kalau kalian punya channel youtube yang sudah dimonetisasi pastikan kalian itu channel email channel youtube kalian itu berbeda dengan email google adsense kalian ya karena pokoknya harus dibedain aja kalau kalian mau bikin hal-hal yang seperti ini ya kalau ada aplikasi-aplikasi yang mau minta login ke menggunakan akun youtube kalian ya jadi pastikan kalian itu email channel youtube kalian itu berbeda dengan email akun adsense kalian gitu tipsnya itu tips sedikit tips ya dan kita login aja menggunakan email yang terdaftar di channel youtube kita ya untuk emailnya mungkin saya akan blur buat privasi aja kemudian pilih channelnya channelnya juga akan saya blur kecuali yang paling atas ini ya dan disini kita klik aja izinkan nah disini ada izinnya ada dua yang diminta sama zafir ini ya mengelola video youtube anda dan mengelola akun youtube anda gitu teman-teman dan kalian klik aja izinkan disini oke kita tunggu ini sudah terhubung ya sudah terhubung kalau keterangannya seperti ini dan ada tombol continue kita klik aja cek cek oh udah terekam ya nah sekarang kita di bagian setup trigger ini kita input id channel youtube kita teman-teman caranya kita masuk aja ke browser dan lihat id-nya id-nya itu yang di bagian linknya ini ya nah untuk copy-nya copy-paste-nya copy-paste untuk salin link channel youtube ini jangan disalin semuanya ya jangan di copy semuanya melainkan kita copy yang di bagian tulisan channel ini di bagian channel kita kita drop ya nah kemudian kita salin jangan di copy semua teman-teman ini kita drop yang di bagian channel sampai id-nya ini ya dan kemudian kita balik lagi ke zafir dan kita pastikan di bagian trigger ini teman-teman kita tempel di bagian trigger ini karena kalau kita copy semuanya misalkan ini pasti akan ada error ya kita contoh aja ya kita copy semuanya salin kita paste disini ya ini biar biar kita sama-sama belajar ya dan kemudian kita coba kita klik continue ini pasti akan ada error ya teman-teman nah kita klik test trigger dulu nah ini kan ada errornya teman-teman a video could not be found jadi kita ulangi aja yang di bagian setup trigger ini kita hapus yang bagian garing dari garing ini ke sini kita hapus kita biarkan yang tadi itu dari channel sama ini channel terus garing id kita ya teman-teman jadi jangan sampai salah di bagian sini teman-teman kemudian kita klik continue nah dan selanjutnya kita coba test trigger dulu nah ini berhasil teman-teman kalau cara kita sudah benar jadi dia akan keterangannya itu akan seperti ini ya we found a video nah disini video kita sudah sudah kebaca sama Zafir ini ya kemudian kita klik continue di bagian sini test trigger nya kita tunggu aja biarin aja nah sekarang kita masuk ke langkah kedua yaitu menghubungkan facebook page kita ke Zafir untuk facebook page nya disini kita biarin aja karena kita menggunakan facebook page ya dan di bagian action ini kita pilih aja yang paling atas ini teman-teman create page post ini ya kita pilih create page post yang di bagian action ini dan kita klik bentar ini masih loading kita klik continue ya kita klik continue untuk halaman facebook nya kita bisa pilih teman-teman oh bukan di bagian sini ya ini biarkan saja biarkan saja dan kemudian kita ke bagian setup action di bagian setup action di bagian page ini kita bisa pilih halaman facebook mana yang mau kita pakai untuk share video kita ya teman-teman jadi disini kita bisa share video kita sebanyak mungkin di halaman facebook yang sudah kita buat teman-teman untuk caranya ya kita pilih satu-satu ya kita pilih satu-satu dan kita bikin ulang zap nya teman-teman misalkan kita pilih yang ini dan mau menggunakan halaman facebook lain kita bikin zap baru lagi gitu teman-teman dan untuk pesannya untuk pesannya disini pesan ini akan otomatis dipakai seterusnya sama zopir ini ya teman-teman dan kita contoh aja disini cek cek my new video ya new video nah kata-kata ini nanti akan digunakan oleh zapir saat dia mau share video terbaru kita ke sosial media ya dia akan menggunakan pesan yang kita buat ini teman-teman untuk pesannya ya terserah kalian ya kalian bisa bikin semenarik mungkin ya dan di bagian link ini nah kita inputkan saja link halaman bukan halaman link video youtube kita ya nah yang ini teman-teman kita klik aja yang bagian youtube url ini bukan yang di bagian detail ataupun deskripsi tapi di bagian url ini ya kita klik dan kita klik continue oke lagi di setup trigger nya kita tunggu dulu nanti untuk linknya video ini akan otomatis ke terbaca video terbaru ya bukan hanya link yang disini teman-teman bukan ya jadi nanti akan terbaca link video yang baru kita upload ya bukan satu link ini gitu ya nah ada dua tombol disini ada test dan review dan test dan continue kita klik aja yang biru ini ya test dan continue kita tunggu sambil kita buka halaman facebook dulu ya kita lihat karena kita lagi ngetest oke patch post was sent to facebook patch about 10 second 10 second jadi ini sudah otomatis terpost ya ini yang paling penting teman-teman jangan lupa untuk klik turn on zip atau di bagian sini klik turn on ya kita klik aja aktifkan supaya otomatis ke share setiap video yang kita upload gitu teman-teman dan ini sudah aktif ya di bagian trigger new video di channel akan otomatis ke share ke bagian social media kita teman-teman oke kita sudah dapat satu zip ya nah untuk membuat zip baru disini maksimalnya itu sampai 5 zip untuk yang versi gratisnya teman-teman ya untuk yang versi gratisnya sampai 5 zip ya nah disini kita bisa lihat ya udah sampai 5 zip teman-teman dan untuk textnya sampai 100 text ini untuk yang versi gratisnya teman-teman gitu untuk versi premiumnya kalian bisa langganan langganannya berapa ya gak tau lah saya belum cek juga nanti kalian bisa cek-cek di website-nya ya oke saya mau coba tes masuk di bagian facebook dulu kita lihat video yang sudah tadi kita bikin di zip itu apakah sudah terupload atau ke post ya ternyata belum masuk ternyata belum masuk emang rapatnya kemana ada dia oke kita lihat dulu apakah sudah masuk dan bam ini sudah masuk teman-teman diterbitkan oleh zafir teman-teman bisa lihat disini ada keterangan diterbitkan oleh zafir 2 menit yang lalu jadi video kita sudah ke post langsung ke social media ya nah seperti itu teman-teman kalau kalian mau postnya ke twitter lakukan hal yang sama seperti langkah-langkah yang tadi ya kalian tinggal ganti yang facebook menjadi twitter atau twitter menjadi instagram gitu kalau kurang paham ya silahkan dipahami aja kalau masih belum paham silahkan diulangi videonya kalau masih ngotot pahamnya ya mau gimana lagi silahkan tanyakan di kolom komentar saya akan jawab sebisa saya saya Farham Dhani sampai ke goblok saya Farham Dhani sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati